Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan berbagi tutorial Cara membuat ketupat Jadi untuk membuat ketupat itu caranya gampang banget Ini tuh gak sesulit yang dibayangkan oleh teman-teman Kalau udah nonton video ini Pasti tau deh gimana cara buatnya Karena super gampang banget Dan bahan-bahannya tuh juga gak ribet Disini kita hanya butuh beras Kemudian air Lalu ini ada daun kelapa Yang udah dibentuk ketupat seperti ini Disini namanya janur ya teman-teman Janur kelapa yang udah dibentuk ketupat Pokoknya saksikan terus video ini Bahannya simple banget Cara buatnya gampang banget Teman-teman pasti bisa mempraktekannya di rumah Jangan sampai di skip Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like Subscribe serta atakan tombol loncengnya Supaya teman-teman gak pernah ketinggalan Video-video terbaru dari aku Yang pasti untuk bahan-bahannya itu ada janur ketupat seperti ini Disini disebutnya janur ketupat ya teman-teman Janur itu adalah daun kelapa yang muda Kemudian dibentuk jadi wadah ketupat seperti ini Ini emang warnanya udah agak kecoklatan Karena aku belinya tuh 2 hari yang lalu Dan aku baru bikinnya tuh sekarang karena baru sempet Nah ini aku janurnya beli Gak beli sendiri Ini ada 10 buah Harganya Rp6.000 Aku beli di pasar Karena disini kalau misalkan mau lebaran itu Banyak banget yang jualan seperti ini Ini yang aku beli ukurannya sedang aja Gak terlalu besar Berikutnya bahan yang kedua adalah beras Ini berasnya udah aku rendam selama 3 jam Supaya dia tuh nanti empuknya cepat Jadi kita merebusnya gak terlalu lama Ini adalah beras yang tadi udah aku rendam selama 3 jam Langsung aja kita buang airnya Kita tiriskan seperti ini Jadi bahan-bahannya gampang banget ya teman-teman Cuma itu aja Sekarang langsung aja kita ambil 1 janur Kemudian ini kita buka seperti ini Kita buka sedikit aja Lalu kita isi dengan beras yang udah direndam Jadi ini ngisinya jangan sampai penuh Karena nanti kalau misalkan terlalu penuh Hasilnya akan sangat padat dan malah akan keras Nah kalau misalkan aku bikin ketupat ini tuh Aku ngisinya 1 per 3 bagian Jadi ini 1 janur seperti ini Kemudian aku isi dengan beras tuh Hanya 1 per 3 bagian aja Dan menurut aku ini udah pas banget Jadi nanti dia hasilnya gak akan keras Pokoknya ini pas banget Aku gak punya takanan pasti harus diisi berapa sendok Karena kan ukuran janurnya tuh beda-beda ya Mungkin ada yang besar banget Ada yang sedang Atau ada yang kecil Pokoknya tipsnya tuh diisi 1 per 3 bagian aja Nah ini udah jadi seperti ini Aku akan melanjutkan lagi Aku akan melanjutkan lagi Sama seperti tadi Disini aku ambil 1 buah janur ketupat Kemudian aku buka sedikit di bagian atasnya Lalu aku isi dengan beras Sama seperti yang tadi Disini berasnya juga aku isi 1 per 3 bagian aja Supaya nanti hasilnya tuh enak Empuk dan gak keras Nah seperti ini aja Tinggal kita bersihkan Kalau ada yang keluar-keluar Tinggal kita rapikan Udah jadi deh seperti ini Gampang banget ya teman-teman Untuk cara buatnya Ini adalah 10 buah janur ketupat yang tadi Dan semuanya tuh udah aku isi Nih seperti ini Dan untuk 10 buah ketupat ini Aku membutuhkan beras 400 gram Sebelum aku rebus ketupatnya Ini akan aku ikat setiap 2 buah ketupat Nah ini fungsinya untuk menggantung ya Nanti kita gantungkan kalau udah matang Supaya ketupat itu awet Teman-teman bisa lihat Untuk hasilnya seperti ini Setiap 2 buah ketupat Aku ikat Supaya nanti mudah saat kita gantung Jadi ketupat itu emang sebaiknya digantung Supaya lebih awet Dan lebih enak hasilnya Nah seperti ini Aku akan ikat dulu semuanya Di sebelah sini aku udah menyiapkan air yang mendidih Langsung aja sekarang kita rebus ketupatnya Nah ini kita masukkan satu persatu ke dalam panci Yang berisi air mendidih Pastikan kalau airnya itu banyak Karena disini ketupatnya tuh semua harus tercelup ke dalam air Nah ini seperti ini Kita masukkan aja Pokoknya ini harus dipastikan Kalau semua ketupatnya tuh masuk ke dalam air Nah seperti ini Kalau misalkan ini tuh Misalkan teman-teman tuh airnya kurang Bisa ditambahkan lagi air Tapi wajib banget pakai air panas Nah seperti ini Kita celupkan semua Supaya masuk ke dalam air Kalau misalkan udah masuk ke dalam air semua Boleh kita tutup Dan kita tunggu sampai dia matang Sampai dia empuk Lama-kelamaan dia akan berwarna coklat seperti ini Airnya menyusut Kemudian ini jadi kental banget Dan seperti yang aku bilang tadi Disini aku merebusnya gak terlalu lama Karena berasnya tuh udah aku rendam selama 3 jam Jadi ini aku merebus ketupat tuh gak perlu waktu 3 jam Gak perlu waktu 4 jam Aku hanya perlu waktu sekitar 2 jam aja Nah kalau misalkan teman-teman tuh mau biar cepat seperti ini Jangan lupa berasnya direndam dulu Paling gak 3 jam Itu tipsnya supaya kita merebusnya gak terlalu lama Ini airnya udah tinggal dikit banget Kemudian ketupatnya udah aku cek Dia udah matang Sekarang akan aku angkat Akan aku tiriskan Nah aku juga punya tips Sebaiknya bikin ketupat itu malam hari Karena kalau misalkan dibikin malam Paginya tuh udah padat dan enak banget Tapi padatnya tuh bukan padat yang keras ya Karena tadi kita hanya mengisi berasnya tuh Sepertiga bagian Kalau misalkan kita isi berasnya terlalu penuh Menurut aku dia padatnya malah akan padat keras Jadi seperti tadi Kita isi sepertiga bagian aja Kemudian sebaiknya dibuat pada malam hari Kalau misalkan dibuat pada malam hari Pastinya paginya udah enak banget Mantap banget Padat tapi empuk Jangan lupa untuk digantung Supaya ini tuh juga lebih awet Nah ini hasilnya seperti ini Teman-teman bisa lihat Dia udah dingin seperti ini Nih hasilnya cantik banget ya teman-teman Dan meskipun tadi kita hanya isi berasnya tuh Sepertiga bagian Tapi dia isinya tetep full Dia tetep penuh Habis ini aku akan tunjukin seperti apa isinya Nih aku akan coba buka satu Ini aku ambil satu Kemudian aku buka Nah ini karena aku tuh udah gak sabar banget Jadi aku gak perlu nunggu sampai besok Karena ini kebetulan aku bikinnya tuh pagi hari Nah ini nih seperti ini Dia meskipun diisi sepertiga bagian Dia hasilnya tetep penuh seperti ini Tapi ini kurang padat sedikit Karena ini tuh masih hangat Dan udah aku iris-iris Karena aku emang bener-bener udah gak sabar banget Mau lihat Kalau misalkan mau hasilnya sempurna Kita diamkan dulu Kita gantung Kita tunggu sampai dia benar-benar dingin Pasti hasilnya akan padat Aku akan coba lagi buka satu untuk ketupatnya Nah ini langsung aja disini aku iris dengan menggunakan pisau seperti ini Ini aku iris menjadi dua bagian aja Dan teman-teman bisa lihat kembali Ini isinya tetep full Meskipun tadi kita hanya isi sepertiga bagian aja Nih hasilnya seperti ini Dan pada saat dimakan tuh dia lembut banget Empuk, pokoknya enak banget Setelah nonton video ini Pasti teman-teman gak akan bingung lagi Gimana caranya buat ketupat Karena sangat gampang banget Bahannya juga cuma tiga Beras, jalur ketupat, dan juga air Kemudian aku juga tadi udah memberi tips Supaya kita tuh cepat merebus ketupatnya Berasnya kita rendam dulu Kurang lebih selama tiga jam Oke terima kasih udah nonton video ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Dan selamat mencoba di rumah semuanya Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe